Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan 3 kasus pencurian dan atau pencurian data elektronik atau skimming dan atau tindak pidana pencucian uang kepada 2 orang tersangka dengan inisial AVH, seorang berkeluarga negaraan Bulgaria dan GAZ yang masuk dalam daftar pencarian orang yang berperan menyediakan alat skimmer dan kartu yang sudah diduplikat para tersangka menggunakan modus operandi dengan membuat alat skimmer dan seperangkat alat pendukung lainnya kemudian memasangnya di berbagai ATM di sekitar wilayah Jakarta data yang didapat dari alat skimmer tersebut digandakan di kartu ATM yang kosong yang kemudian digunakan dengan cara datang ke ATM lalu memasukkan nomor PIN dan selanjutnya tersangka AVH menarik uang tunai yang ada di ATM tersebut menurut pengakuan tersangka hasil dari uang tersebut rencananya digunakan untuk keperluan sehari-hari jadi akan saya jelaskan secara versi besar nanti secara rinci akan dijelaskan oleh diri skrim um intinya bahwa sama dengan seperti kasus terdahulu bahwa kita mendapat laporan dari perbankan dari perbankan di Jakarta jadi kemudian setelah kita mendapatkan laporan kita memasangkan penyelidikan penyelidikan dan kemudian dalam penyelidikan itu kita juga bersama dengan Bank Indonesia ikut sama-sama jadi biar mengetahui bagaimana di lapangan seperti apa kesulitannya anggota di lapangan jadi biar dari pihak Bank Indonesia juga mengetahui seperti apa jadi kita berhasil daripada penyelidikan kita bisa menangkap pelaku di Jogja dan di Jakarta itu di situ, Jogja dan Jakarta jadi intinya bahwa pelakunya adalah dari luar negeri juga kami berhasil menangkap 4 orang kembali dari periode tanggal 23 Maret sampai tanggal 30 Maret dimana kami berhasil menangkap 2 warga negara Bulgaria 1 warga negara Chile dan 1 warga negara Taiwan dimana 4 orang ini ditangkap dalam waktu yang berbeda yang pertama warga negara Bulgaria pada tanggal 23 kami tangkap dengan TKP di Alkebon Siri dimana yang bersangkutan menggunakan ATM yang sudah kami deteksi ternyata ATM ini sudah siap digunakan dan ATM ini sudah berisi data-data dari nasabah yang sudah diambil dengan memasang alat skimmer ini kedua tersangka dijerat tindak pidana pencurian data elektronik dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dan atau pasal 46, Junto pasal 30 dan pasal 47 Junto pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 atau seperubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Tim yang bergerak di wilayah Jawa Tengah berhasil menangkap juga satu orang tersangka warga negara Bulgaria atas nama IFN Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya